ngepress fotoratnya mah pun ini lagi pelatihan cara cuci filter ya yang kemarin vitamin kami ini KKM dari jangkang ini tuh di fresh pakai pompa ini jenangnya mas Bladul jenangnya siapa mas Edi Edi Bapak ini Suratin Pak Santok lagi kasih pelatihan kita kasih sedikit pipa itu biar lebih dan biar gampang pemasangannya supaya tak lari dia tidak terjangkau kita kasih pipa sedikit itu di atas itu memudahkan untuk pemasangan filter kita potong menggunakan pemasangan filter jadi filternya itu tidak kemeh pasti tidak merenang tidak itu tidak rusak nah ini air dari keran umum ya karena di atas itu sudah penuh terus kita mau kasih pelatihan cara cuci tabung filternya yang tiga buah yang warna biru jadi terpaksa kita kurang sedikit airnya buang sedikit supaya radarnya menggantung naik ke atas itu kita cek dulu apakah ada keluar kan kalau kita cek dulu kalau ada keluar baru kita buruk dia naik ke atas atas pencuri atas itu kita lagi pencucian UF ya ini kita buka semua mas buka semua ya kita isi lantan kora api disini yang terakhir keluarkan dulu isinya setelah itu kita buka semua ini kan baru hindi pengumpa ini imposter maka dia akan buang yang bawah itu lipat kanan lagi buka semua haa lipat semua dia buang coba kita lihat ke belakang nah kan dia buang tuh airnya kotor kan jadi jangan tidak dipuji misalnya kita udah pengisian 2-3 ya itu situ pun yang cek air pun kotor juga ini cara ini kotor tapi caranya dipomakai kita ini kan baru 2 hari jadi belum begitu kotor cuma kita kasih pelatihkan aja nah kalau udah bersih kan dikunci buang dari sana dulu kalau di sana udah bersih juga kita kunci biar dia naik ke tank di atas power ini atas paling atas oke 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 Bung pasanto boleh boleh dikunci keran bawah keran bawah boleh dikunci nah kalau itu yang keluar itu yang bawah keran bawah nah keran bawah itu yang bagus yang atas ini kita buka saat berbeda dan kalau itu model keranjikan itu hasil air ini kita turun bebas ini nah kalau kita buka berarti kita menemani saringan ini kita langsung ke atas nah oke sekarang kita cuci tabung filter ini ini mengenai tenaga surya mas bagus punya kita ini kan 800 WP 800 WP berarti kita casam satu jam kita hanya dapat 800 Watt 800 Watt jadi karena pemakaian kita ini pompanya kalau hidup dua itu 1370 Watt nah dengan daya tampung aki kita misalnya sudah cas full ini kan 120 AH ya 12 Ampere itu dapat 5760 Watt berarti kita cas satu jam total punya kita itu sudah 6000 Watt jadi kita bisa pakai pompa on full itu sekitar tiga jam nah tapi ingat kalau aki dipakai tiap hari tiga jam dia tidak akan mampu juga karena kita pemasukan hanya 800 Watt jadi diusahakan juga makanya disitu kita pasang radar nih tankinya itu jadi kalau pas pengisian awalnya mungkin kita pakai PLN ya setelah penuh baru kita alihkan ke tenaga surya supaya nanti fungsi tenaga surya ini bisa maksimal karena pengecasan kita panelnya ini sebenarnya kurang pemakaian listrik itu kalau 1400 berarti kita butuh 3000 WP tapi ini hanya 800 jadi kita siasat lah nanti ya nanti kita ada kasih pelatihan ke KKM di Desa Jangkang ini mungkin video ini bisa ditonton juga oleh KKM-KKM lain soal tenaga surya nya ya biar lebih mantap lah supaya ke depannya Pamsimas 2001 2001 memang ini mau dimasukin youtube nah ini Bang Edi nih punya istri muda gak? kalau belum istri bucat oke ya KKM-SPAM-nya nih KKM-SPAM-nya nih Mas Budi nih oke 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 kalau pokoknya kalau gak bisa tuh telpon ya jangan sampai Pamsimas 2021 ini macet jadi kalau ada macet dimanapun ada kendala apa telpon ya mungkin saya gak langsung datang tapi saya pasti datang saya gak cas kok ongkosnya saya gak cas kok Pak Budi tolong tengok saya datang nah ini airnya kan luar biasa kencang itu oke sekian dulu semoga soal perhitungan tenaga surya ini juga dilihat oleh KKM-KKM di desa-desa lainnya semoga sukses Pamsimas